Pemirsa buat Anda yang sibuk dan tidak punya waktu untuk olahraga, mungkin salah satu terobosan baru, yaitu olahraga dengan menggunakan realitas virtual bisa membantu. Iya, seperti apa keseruannya? Sibak tayangan berikut. Kelas olahraga online jadi sebuah kelaziman, terutama sejak danurat pandemi COVID. Saat kegiatan, kelas olahraga tatap muka dibatasi atau dilarang. Perkembangan lebih lanjut adalah pemanfaatan teknologi realitas virtual atau VR guna memadukan kelebihan kelas tatap muka dengan kelas online. Digital fitness, you know, it really outperforms in real life in terms of efficiencies because people can access it anywhere, anytime, and it's very low cost. But often what you trade in efficiencies, you give up, and what you gain in efficiencies, you give up in experience. And so we've always looked at VR as something that would allow us to recapture some of that immersion that you sacrifice in just standard streaming digital fitness. Tapi perlu waktu untuk menyempurnakan teknologinya, termasuk yang digunakan dalam headset VR buatan merah, Quest Generasi Ketiga. So we can do higher quality, we can do like more detail in the video, more frames per second, so it's gonna make the experience better, more real, more like you're really there, like the experience is more exciting. Perkembangan terkini yang dimiliki Quest 3 adalah teknologi pass-through, memungkinkan pengguna menikmati apa yang disebut sebagai realitas campuran alias mixed reality, tak hanya apa yang terjadi di headset. We're using mixed reality, full color pass-through, so you can bring one of our celebrity instructors right into your own living room. And as you engage with those peripherals, you're seeing and enjoying all the social and the interactive UX elements of that virtual reality has to offer, that Quest has to offer. But you also see your real environment, so you get kind of the best of both worlds. Salah satu kelemahan berolahraga dari rumah menggunakan realitas virtual saja adalah bahwa pengguna perhatiannya begitu tertusat pada headset, maka mereka tidak bisa melihat kondisi sekitar, sehingga bisa terbentur atau tersandung perabotan dan semacamnya. Dengan realitas campuran, maka keterbatasan ini bisa diatasi dan pengguna memiliki kesadaran spasial untuk menghindari berbagai rintangan di rumah. Ditambah lagi teknologi VR selama ini belum sepenuhnya nyaman bagi mata pengguna. With mixed reality and virtual reality in general, it's all about frame rate, and that's how the frame rate feels good, then the user doesn't feel sick. And that's one of the fears people often have with VR in general, is like, I don't want to get sick in the headset. So with these chips, we're able to process way more information at a much faster speed, and that really allows us to push the boundaries without losing frame rate so that people still feel good. Also, just in general, like, the headset literally the computer on your face, so with the better chipset, we can stay a lot cooler. Pada 2024, MetaQuest mendapat saingan baru, yaitu Vision Pro buatan Apple, yang juga menjanjikan pengalaman realitas campuran. Dari Washington DC, Nova Purwadi, dan tim VOA.